Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, Smart Motivation. Saya mau bacain gelar di belakangnya ya, ada mkep.sp.kep.j Nah ini boleh nggak sih diterjemahkan apa aja sih ini? Master Keperawatan Spesialis Keperawatan Jiwa. Wah, cepat sekali ini loh. Spesialis Keperawatan Jiwa gitu ya. Ternyata saya tenang deh ya, kalau merawat tubuh kan udah banyak nih perawat-perawat. Tapi kemerawat jiwa ini tuh. Itu lah, harus merawat jiwa sendiri ya. Oke, Bu Sri, saya biasa lebih akrab dipanggil Ibu Hunun atau Ibu Widya Stutin? Ibu Hunun saja. Ibu Hunun ya, oke. Dikenal di sana di Rumah Sakit Peggy Cik ini ya. Saya sih berharap semuanya lagi mendengarkan ya. Oh, mudah-mudahan. Udah dikasih tahu belum ya? Sudah sih. Sudah ya. Saya tuh nggak mau rugi banget ya untuk promosi. Baik, Ibu Hunun, sebagai seorang direktur ini ya, posisi yang tentu ini pertandingannya tentu tidak mudah. Boleh nggak dicerita share sedikit saja dulu gitu ya. Bagaimana Ibu menempuh perjalanan yang tidak mudah ini, yang berliku, yang jatuh bangun gitu. Atau jatuh mulu dan bangun terus gitu. Seperti apa prosesnya dilakukan? Sebetulnya ya pertemuan pagi hari ini tuh ya, ada satu hal yang membuat saya tuh maju mundur gitu ya. Karena kita sedang membicarakan sesuatu yang membuat kita teringat kepada suatu peristiwa yang membuat kita nggak nyaman gitu ya. Walaupun mungkin saat ini saya sudah melewati masa-masa itu gitu ya. Nah, tapi saya berusaha bagaimana untuk memberikan kepada orang lain pengalaman saya. Dan saya berharap ini berguna. Bagi mereka yang mengalami seperti saya. Dalam situasi yang mendadak, kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita cintai. Dan punya keratan hubungan gitu. Saya berharap ini berguna. Lalu kalau tadi Mbak Ola bertanya tentang jatuh bangun ya. Aku jadi ingat lagu, jatuh bangun aku mencintai. Itu salah satu lagu favorit saya sih. Sebenarnya hidup ini adalah suatu proses ya. Proses memang kita harus mengakui di dalam proses itu tidak selalu kita ada di dalam posisi yang nyaman, enak. Nah, saya pun menjadi direktur, kalau ini bilang bukan karena aku yang memilih ya, tapi dia yang memilih kita untuk jadi di situ gitu ya. Tapi saya berpikir soal kesetiaan gitu. Saya melampaui untuk menjadi direktur ini melalui tahapan yang paling bawah. Dari mulai saya hadir, datang hanya ceklek-ceklek, hanya bungkus-bungkus soal ujian, bahkan bakar-bakar soal ujian yang tidak terpakai, menghancurkan soal ujian yang tidak terpakai. Lalu kemudian saya diangkat menjadi kepala bagian, lalu kemudian saya diangkat menjadi kepala bidang, atau disebutnya pembantu direktur. Lalu setelah itu saya menjadi direktur. Jadi itu adalah proses dan menurut saya memang kita butuh kesetiaan di dalam melakukan proses itu. Proses itu jadi banyak orang yang menganggap, mungkin banyak kalangan muda gitu saat ini kepengennya sih langsung, kalau ngelamar pengennya langsung posisi direktur ada gak sih kan gitu ya. Atau membantu direktur lah minimal begitu kan, tapi ternyata ibu membuktikan, ibu juga harus melewati tangga bawah. Saya teringat ini mungkin minta komentar dari Pak Eloy soal kesetiaan, kita pernah berbicara dan Pak Eloy selalu menekankan ini. Saya juga kayaknya juga jadi diteguhkan nih, diingetin, ditegur nih gitu kan. Setia loh. Ujung-ujungnya soal setia nih Pak Eloy. Jadi Mbak Ola dan Ibu Hunun, terima kasih sekali lagi Ibu cerita. Saya sudah pernah mendengarkan itulah sebab kenapa saya mengajak Ibu untuk hadir bersama dengan kami. Karena pasti Ibu pendengar mendapatkan banyak manfaat dari sharing kita pagi ini. Bicara mengenai kesetiaan, persis. Jadi selama ini dimanapun saya pergi training, waktu berbicara mengenai kesetiaan, saya selalu mengatakan bahwa sukses itu utamanya bukan tentang mobil mewah dan rumah mewah. Saya tidak mengatakan itu salah, tetapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah kesetiaan melakukan yang terbaik. Apa sih terbaik itu? Sepuluh kali lebih baik dari hari kemarin. Sesuai dengan bakat, potensi, peluang, kesempatan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Seperti pagi hari ini, kita diberikan kesempatan, ayo kita lakukan setiap melakukan yang terbaik. Bahwa dengan kesetiaan itu ternyata nanti mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Mudah-mudahan juga dengan benefit yang lebih baik. Mungkin lebih terkenal karena sekarang kita muncul di 21 kota di seluruh Indonesia, Pak Gini. Live loh. Tetapi ini adalah bukan tujuan utama. Ini adalah buah dari kesetiaan ibu, kesetiaan kita, bahwa selama bertahun-tahun terakhir. Dan mudah-mudahan itu bermanfaat untuk umat. Oke. Bicara soal kesetiaan, tapi tadi bukan cuma sekedar setia. Pak Eloy menggaris bawahnya adalah melakukan yang terbaik. Sesuai dengan kesempatan yang diberikan kepada kita. Jadi kalau ada yang diantara kita jadi direktur, pembantunya direktur, pembantunya pembantu direktur lagi. Bagus sampai office boy pun. Itu kan office boy adalah pembantu direktur. Persis, persis. Pembantunya pembantu direktur lagi. Kita lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Setelah ini saya akan buatkan kopi. Loh? Sekarang saya mau tanya kepada Ibu Hunun, ini dalam perjalanan melakukan kesetiaan, prosesnya, tentu tidak mudah ada kalau soal pekerjaan, iya nih, sudah teruji. Bagaimana ketika pekerjaan dituntut untuk memberikan lebih, tapi di sisi yang lain, dalam kehidupan pribadi, adakah hal-hal yang pernah begitu shocking banget gitu loh? Dan Ibu tuh pernah ada di situasi yang, saya ngelakuin apa ya, ini apa ya, begitu. Mungkin boleh diceritakan kepada kami mengenai hal itu. Ya, saya hanya belajar begini. Belajarlah menerima respon orang lain. Ketika kita dituntut dalam suatu peran tertentu, lalu kita tidak bisa melakukan peran itu dengan baik, oleh karena kita punya proses untuk adaptasi pribadi. Ya, lalu respon orang akan macam-macam kepada kita. Satu saya kajarkan kepada diri saya, terima respon mereka. Nah, dengan itu sehingga kita tetap bisa melangkah maju. Kalau kita terpatok atau terpaku kepada respon negatif orang lain kepada kita, maka kita tidak akan bisa melakukan apapun gitu. Atau melakukan sesuatu yang menjadi terobosan seperti itu. Terkadang kita bisa diperkatakan orang macam-macam gitu ya, bagaimana orang mempersepsikan dengan kacamata mereka sendiri gitu ya. Tapi yang saya belajar adalah terimalah respon orang, lalu pelajari dirimu sendiri, lalu apa yang kau mau, dan berkenaan dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, untuk pekerjaanmu. Dan itu membuat kita melakukannya dengan enak gitu, dengan relax seperti itu. Kalau kita kembali kepada topik yang kita mau bahas pagi hari ini, apa yang Anda lakukan ketika tidak ada yang, seolah-olah tidak ada yang bisa kita lakukan gitu. Ini bicara berkaitan dengan tadi di awal, kehilangan ya, seperti yang tadi saya sampaikan melalui puisi saya. Ibu, banyak orang yang menganggap kalau orang sudah di posisi tinggi nih gitu ya, itu orangnya tough banget loh. Kuat ya. Kuat ya. Pokoknya saat banting. Pokoknya kalau yang namanya diperhadapkan kepada kehilangan, berpisah itu sudah pasti, wah hebat lah. Bagaimana dengan Ibu, apakah pernah melewati masa-masa yang sulit di mana suasana hati remuk redam begitu? Ceritakan kepada Ibu. Iya, untuk menjawab itu saya tarik nafas dulu. Jadi, peristiwa itu tepatnya terjadi 31 Mei 2014 ya. Kami masih berbincang, dia akan jemput saya, bahkan dia mengatakan kepada saya untuk saya ingat makan, jangan sampai melupakan pekerjaannya, jangan sampai melupakan kesehatannya. Lalu kemudian saya sudah di tempat parkir ya di, dia panggil saya gak pernah bisa Ibu tapi di, saya di tempat parkir ya di, itu jam 4.19 menit. Sore ya? Sore hari Sabtu. Lalu setengah jam kemudian saya dihampiri oleh seorang mahasiswa, Ibu, Ibu, Hei Ibu, Ibu. Kenapa? Bapak jatuh. Saya pikir, jatuh, jatuh, jatuh aja. Kenapa? Jatuh ya bangkit. Rupanya di situ proses itu suami saya sedang diberikan nafas bantuan, bantuan hidup dasar ya. Jadi sedang di, apa namanya ini, sampai dikompresi gitu ya. Jadi dia begitu menyampaikan ke saya dengan begitu panik ya. Tapi inilah kita punya flight and fight ya. Itu otomatis tiba-tiba saya berdiri, saya lari mengikuti dia, sampai saya tidak pakai sepatu, atau tidak pakai sepatu dengan benar, saya lari dia gitu. Seperti itu saya lihat suami saya sudah diberangkat dan dibawa ke emergency dengan wajah sudah biru. Dan salah satu teman saya, dia bekerja di luar negeri, di emergency, dia mengatakan, Bapak Abnu, Bu, tidak bernafas artinya. Saya hanya mengikuti otomatis saja, saya ikut mendorong itu berangkat ke kamar emergency, lalu teman saya naik ke atas berangkat, teman saya lakukan pertolongan pertama dengan kompresi itu, sambil terus suruh dia bawa, bawa, bawa ke emergency, cepat, 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 cepat. Dia suruh sama semua orang, tapi sambil dia genjot, sambil dia genjot, berikan awas bantuan, dia masuk ke emergency, lalu dokter dengan upayanya menolong dan sebagainya, sebagainya. Kasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Lalu lihat EKG-nya, titit, titit, titit. Ketika naik sedikit, saya bilang, puji Tuhan, puji, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi habis itu, datar lagi. Dokternya langsung, berikan lagi ini, berupaya maksimal. Saya tahu itu memang upaya medis, protap medis yang harus dilakukan. Dalam hati saya bilang, tidak bisa. Saya dalam hati saya sudah tidak bisa. Saya gigit kakinya, saya katakan kepada dia, saya belum siap, ditinggal sendiri Bapak, tolong hidup, tolong-tolong saya mau ngomong sesuatu, saya mau bilang dulu, ngomong, bangun dulu, bangun dulu. Tapi terus datar-datar gitu, lalu ketika dokternya lepas, Ibu, kami sudah berusaha, dan Tuhan lah yang menentukan. Itu bahasa yang biasa dokter. Sebelum dokternya habis berbicara, saya sudah mengatakan, Tuhan, apa yang Kau mau lakukan untuk aku. Apa yang Kau kehendaki untuk aku, buat aku mengerti. Buat aku mengerti, Tuhan. Buat aku mengerti. Saya rangkul, saya menangis di atas badannya, buat aku mengerti, Tuhan. Buat aku mengerti, buat aku mengerti. Buat aku mengerti, Tuhan. Karena di otak saya tidak ada satu kejadian apapun yang tanpa seizin Tuhan. Pasti semua seizin Tuhan. Karena Tuhan yang punya kedaulatan atas hidup kita. Kita ciptaannya. Karena saya punya pemahaman seperti itu, yang hanya saya ingin jawaban dari Tuhan adalah, apa sih yang Tuhan mau? Dengan kejadian seperti ini, apa yang Tuhan mau? Bikin aku mengerti. Lalu ketika ditawarkan, Ibu, sudah kita mau rapikan, dan sebagainya. Saya yang merapikan, saya yang memandikan. Jadi, saya memandikan sendiri, jenazah suami saya. part pertama. Apakah Ibu Hunun akhirnya berhasil menemukan apa yang Tuhan mau, dan bagaimana prosesnya memahami, melewati situasi itu? Di sesi yang ketiga maksud saya, sematisana dan juga sahabat senora kita akan dapatkan. selamat menikmati.